Intro Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat Berjumpa dalam merenungan harian bersama saya Romo Alois Budi Pornomo PR Melalui channel ini Semoga panjendengan selalu sehat tetap semangat tanpa sambat Dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang Kerahimanmu kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putramu Yang menderita sengsara wafat dan dibangkitkan untuk menebus kami semua Kerahiman yang kau nyatakan kepada kami Selalu dihadirkan oleh Yesus Kristus Putramu Bahkan siapapun yang menjamah Hanya menjamah jumlah-jumlahnya pun Mengalami kerahimanmu Yang sakit kau sembuhkan Yang terluka kau pulihkan Yang sedih mendapatkan penghiburan Dan terlebih engkau menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan kami Di dalam Yesus Kristus Putramu Syukur bagimu atas segala rahmat yang kau limpahkan kepada kami Dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di kau Dalam persekutuan roh kudus Allah yang Maha Esa Sepanjang segala masa Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Mari kita baca Injil Markus 6 ayat 53-56 Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret Dan berlabuh di situ Ketika mereka keluar dari perahu Orang segera mengenal Yesus Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu Dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus Dimana saja kabarnya ia berada Kemana pun Yesus pergi ke desa-desa ke kota-kota atau ke kampung-kampung Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar Dan memohon kepadanya Supaya mereka diperkenankan Hanya menjamah jubai-jubahnya saja Dan semua orang yang menjamahnya Menjadi sembuh Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini Kalau kita rasakan Kita renungkan dengan hati, jiwa Dan pikiran kita juga dalam kontemplasi yang hidup Sangat indah Detil-detil pilihan kata yang dipakai oleh Santo Margos Dikatakan bahwa ketika Yesus tiba di Genesaret dan berlabuh disitu Orang-orang berlari-larilah ke seluruh daerah itu Dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya Lalu dibawa kepada Yesus Sahabat peradaban peradaban kasih ekologis yang terkasih Bayangkan orang berlari-lari Membawa orang-orang sakit kepada Yesus untuk beroleh kesembuhan Dikatakan Dikatakan orang mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus Dimana saja kabarnya Yesus berada Jadi dimanapun Yesus berada Orang berbondong-bondong Untuk membawa orang-orang sakit kepada Yesus Kemana pun Yesus pergi Ke desa-desa Ke kota-kota Ke kampung-kampung Bahkan orang meletakkan orang-orang sakit di pasar Dan memohon kepadanya Supaya mereka diperkenankan hanya Menjamah jubai-jubai Yesus Dan sembuhlah seketika Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Ketika Yesus hadir Membawa kerahiman Allah Dan dihadirkan dengan penuh kasih Kepada banyak orang Terutama rakyat kecil Orang-orang yang sakit Orang-orang yang menderita Orang-orang yang berkekurangan Orang-orang yang di dalam Injil disebut Kerasukan roh-roh jahat Yang biasanya juga terhubung dengan sakit penyakit Semua dibawa kepada Yesus Dan Yesus memberikan energi Kerahiman Kerahiman Allah sendiri dihadirkan Melalui Yesus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Paus Franciscus Pernah menyerukan Menyerukan jubilium kerahiman Dan disampaikan kepada kita Penegasan ajaran gereja Bahwa Yesus adalah wajah kerahiman Allah Konsekuensinya Kita boleh mengalami kerahiman Allah itu Dan pengalaman akan kerahiman Allah itu Tidak hanya dinikmati sendiri Tetapi juga dibagikan Kepada orang-orang lain Lalu kita diundang Untuk melakukan yang disebut dengan Tindakan-tindakan kerahiman Memberi makan kepada yang lapar Memberi minum kepada yang haus Memberi pakaian kepada yang telanjang Mengunjungi orang-orang yang sakit Atau yang berada di dalam penjara Menerima orang-orang asing Dengan penuh kasih Bahkan Paus Franciscus juga menyebutkan Pentingnya merawat dan melayani Yang sudah meninggal dengan kasih dan kerahiman Bukan hanya untuk keluarganya Tapi juga untuk yang sudah meninggal itu Dengan doa-doa kita Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Pengalaman seperti ini dapat kita hadirkan Di dalam kehidupan kita Ada sesuatu yang unik Tadi disebut di bagian akhir dari Injil Bapak orang-orang berusaha Untuk menjamah jubah-jubah Yesus Dan mereka sembuh Kita memiliki dalam tradisi liturgi kita Yang disebut dengan prosesi sakramen maha kudus Dalam prosesi sakramen maha kudus itu Imam menghadirkan Kristus Yang berkeliling dan memberkati umat dari dekat Biasanya umat tertentu Itu mengulurkan tangan Lalu menjamah Jumbe film Imam memegang monsteran Tempat sakramen maha kudus Ditahtakan Dan sakramen maha kudus adalah Representasi Kehadiran Yesus Kristus sendiri Tuhan kita Lalu dari film Untuk memegang monsteran Dan kemudian umat Menjamah film itu Bukan karena klenek Tetapi ini bagian dari Misteri Iman kita Bukan imamnya Bukan filmnya Melainkan Kristus sendiri Yang hadir dalam sakramen maha kudus Itulah yang disambut Disembah Dengan iman Harapan Dan cinta Dan yang seperti ini Secara liturgis Tentu Baik Benar Dan Sah Di dalam tradisi Gereja Kita Bahkan di luar negeri Itu Prosesi sakramen maha kudus Dilakukan Di tempat-tempat Publik Bukan Hanya di dalam Gereja Atau di tempat Tertentu Yang dikhususkan Untuk beribadah Beradurasi Tapi sakramen maha kudus Di bawah keliling Memberkati rumah-rumah Memberkati kota Itu Ini sesuai dengan Injil Yang diwartakan Kepada kita Pada hari ini Yesus Pergi Menghadirkan Kerahiman ilahi Dari desa Ke desa Dari kota Ke kota Dan dari Kampung Ke kampung Prosesi Dalam arti Progresio Di dalam Iman Kita Maju Dalam iman Untuk semakin Dekat Dengan Kristus Yang Mengasihi Kita Dan yang Kita Kasihi Sahabat Perhadapan Kasih Ekologis Yang Berkasih Saya Mempunyai Satu Pengalaman Yang Membantu Saya Untuk Mengerti Dan Memahami Injil Pada hari ini Ketika Orang-orang Menjamah Jumlah-jumlah Yesus Pada Suatu hari Saya Diundang Dan Ikut Dan ikut Dalam Satu Tausiyah Akbar Dalam Rangka Idul Adha Yang Dilakukan Di Pekalongan Di Rumah Kediaman Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya Pada Waktu itu Kami Saling Bergandengan Habib Lutfi Berdoa Saya Hadir Sebagai Imam Dalam Acara Tersebut Dan Kemudian Peristiwa Kami Bergandengan Pangan Saling Berpelukan Itu Ditayangkan Oleh Layar Melalui Kamera Dan Dilihat Banyak Umat Islam Yang Hadir Di Acara Tersebut Apa Yang Terjadi Ketika Saya Berpamitan Sebelum Acara Selesai Karena Ada Tugas Yang Harus Saya Lakukan Saya Berjalan Dari Tempat Acara Untuk Menuju Ke Rumah Habib Lutfi Dari Masjid Menuju Ke Rumah Banyak Umat Yang Melihat Bahwa Romo Ini Tadi Bergandengan Dengan Habib Lutfi Aura Dan Energi Habib Lutfi Itu Nempel Pada Romo Ini Lalu Apa Yang Terjadi Mereka Pun Menjamah Saya Menyalami Saya Memegang Pudak Saya Menyentuh Jubah Yang Saya Kenakan Karena Mereka Percaya Bahwa Romo Budi Barusan Sangat Dekat Secara Fisik Bergandengan Tangan Berdoa Di Masjid Bersama Habib Lutfi Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Maka Saya Bisa Lebih Memahami Lagi Ketika Banyak Orang Melihat Yesus Berusaha Menjamah Jumbah Jumbah Dan Agar Mereka Mengalami Kelegaan Kesembuhan Pemulihan Itu Lebih Lagi Apa Yang Saya Alami Itu Membantu Saya Setidaknya Mengerti Apalagi Terhadap Yesus Yang Sungguh Mereka Harapkan Menjadi Sumber Kerahiman Allah Di Dalam Kehidupan Mereka Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Semoga Permendungan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Mari Kita Saling Menjadi Tanda Kehadiran Dan Kerahiman Allah Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Dalam Hidup Yang Rukun Damai Sejahtera Menjadi Tanda Kerahiman Allah Di Dalam Kehidupan Kita Bersama Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yosef Merestui Kita Dengan Keheningannya Semoga Panjangan Semua Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Bersama Selurang Butak Keluarga Dimanapun Berada Di Bimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Salam Sehat Tetap Semangat Tanpa Sambat Selalu Bahagia Kebahagiaan Yang Bersumber Dari Tuhan Allah Kita Salve Shalom Salam Sejahtera Berkah Dalam Sahabat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Ekologis Berkah Dalam Terima 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 Terima